Halo guys, sampai langsung gimana kabarnya Semoga cacau Teman-teman disini aku mau banget cerita Gimana sih pengalaman aku menggunakan Jupiter MX Ini ya guys ya Ini ya teman-teman semuanya Dari Tahun 2014 Teman-teman dimana itu motor Berarti sekarang tahun 2022 Berarti udah berapa tahun tuh 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 tahun Tapi masih enakin Mantap jiwa Nah kenapa teman-teman enakin Karena yang penting itu adalah Service rutin ya guys ya Minimal service ringan Service ringan itu kalau misalkan aku tuh Ngitungnya gak tiap kilometer Tapi tiap 3 bulan sekali Pokoknya itu service ringan Kalau misalkan ganti oli itu Untuknya motornya tuh gak rewel lagi sih Dan motornya tuh masih karbon Dan itu pasti gak rewel banget Jadi kalau misalkan teman-teman telat-telat dikit Buat ganti oli ya mungkin gak apa-apa Karena ini aku juga Pernah telat ganti oli Dan pas covid itu bener-bener motor tuh Gak dipakai dan gak di service ya Karena memang Gak dipakai Paling diangetin juga jarang Paling diangetin cuma sebulan sekali guys Tapi Masih aman-aman aja Dan ini baru tempur Sekarang lagi ya guys ya Dan sekarang ini kita motorin Motor banduk Terbesar motornya dia di Jakarta Wow edan banget ya guys ya Nah teman-teman Ini aku bakal kasih tau Kelebihannya apa ya guys ya Kelebihan dari Jupiter MX135 Dia tuh yang neo cewe ya guys ya Jadi dia tuh di dalamnya tuh ada dua kunci ya Teman-teman Yang pertama Yang pertama tuh kunci yang depan itu Dia kunci dobel Dan yang kedua tuh kunci aki Jadi kalau misalkan tahunan mati kunci aki Nanti dia tuh Cuma bisa nyala listriknya aja Tapi dia gak bisa di stutter Atau nanti kalau di stutter Cuma bersuara Ecingik Ecingik Gitu aja Dan nanti mesinnya gak Sinyala Sama sekali ya guys ya Dan teman-teman Yang aku suka Apa ya guys ya Itu motornya tuh Bener-bener ringan Tapi bener-bener Melejit ya guys ya Jadi itu tuh bener-bener Bisa ngegas Dan juga dia tuh Ada sentakan Jadi namun Tekanik ya sih Kalau misalkan teman-teman Lagi kaguk nih Mau nyusul kendaraan lain Pasti harus Rada nyentak ya Soalnya kalau misalkan Nggak nyentak ya Takutnya malah keburu Ada mobil lain lewat Atau kendaraan lain Lewat di seberang sana Jadi dia tuh Bener-bener nyentak Jadi kalau misalkan Mau nyusul Luzeng gitu ya Langsung ya guys ya Dan teman-teman Semua disitu Aku enak banget Aku tuh setting Kuplingnya tuh Di paling ringan Karena kalau Berat ya Cangk lagi Aku setting ringan Dan ini aman-aman aja Dan untuk Selama 8 tahun sendiri Aku pernah putus Kupling tuh Cuman sehari ya guys ya Cuman sehari aja Dan ini bener-bener 8 tahun putus kupling Cuman sehari Itu berarti Worry banget Dan untuk Ganti ban Kalau gak salah Yang ganti ban Yang depan tuh Udah dua kali Yang belakang juga Udah dua kali ya guys ya Buat di ban Nah ini untuk lampu sen Lampu sen tuh Bukan-bukan nyala Lampu sennya Gak mati Mati sampai sekarang Gitu bener-bener Keren banget Nyala terus Jadi gak ada yang Mati Pecak Gak ada Gak ada Gak ada Gak lampu sennya Nyala Paling yang sering mati Itu adalah Untuk lampu yang ada Di speedometer SD Lampu di speedometer Itu bener Mati kan Lampu kecil Yang lampu C5 Itu udah ganti Dua kali Tapi gantinya Baru tahun-tahun ini ya guys ya Dan untuk nyalain motor Jadi disini Aku nyalainnya tuh Nyalain motornya tuh Diselah guys ya Jadi kalau misalkan Gak diselah Satur-saturnya bisa Cuma aku lebih diselah Supaya Supaya irit Supaya ini Supaya akhirnya Gak gampang Bocor ya Teman-teman semuanya Nah Terus enaknya juga Joknya 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 enak banget juga Jadi gak apa-apa Dan ini aman Tidak ada kucing yang masuk juga Teman-teman Untuk suaranya Aku suka banget Suaranya Dia bener-bener mulus banget Dan aku pake nangkotnya Ori Karena suaranya tuh Emang udah enakin banget Yang mau di gimana-gimana Juga udah-udah enak Ya udah Enak banget sih guys Dan ini aku suka banget Dia tuh warna Biru ya guys ya Nah teman-teman semua Itu sih Enaknya pake Jupiter And X guys ya Kalau misalkan gak enaknya Ya pasti koplingnya Kalau dikasih macet Sama nanjak Ya itu udah pasti gak enak Sekarang kita bakal lihat Motornya Ada sedikit Modifikasi yang Sederhana-sederhana Ini dia guys Nah Kalau misalkan Lihat disini Disini itu Aku pake nangkotnya Ini tuh Untuk holder HP Enak banget Disini ada Ini ceketnya cembung Jadi kalau misalkan Aku lihat Disini kan Enggak lebar Jadi kita kalau lihat Ini Dia tuh lebih lebar Jadi kita bisa lihat Kendaraan disini Ada apa Soalnya kan Ini kita juga Ada pasti ada Ada blind spot Ada blind spot Jadi jangan remengkan Blind spot Teman-teman Dan ini tuh Ada ini Tapi aku jatuh Jadi ini udah gak ada lagi Si itu sih Pippo Pippo Gitu nya Speedo matanya Guys Ini semua nyala Aku depannya Maka lampu proji Ini nyala Nah ini sebetulnya Mati Dia udah mati Ini si active Nyalainnya Awet banget Dan ini N Ini nyala semuanya Nah ini lampu jawabnya Mati Ini udah disini Oke disini Disini tambah lampu hazard Hazard Klakson Nah ini buat lampu tembak Kita coba ya Kayak gitu guys Lampu tembak Ini kita ada lampu Buat lampu fog Kayak gitu guys Ini untuk lampunya Dan sekarang kita bakal lihat Lampu utama Buat siang Kayak gitu Ini buat Jauh Buat dekat Enak banget guys Depannya Kayak gini guys Ini dia proji Musa temen Mati nyalain lagi Kayak gini guys Proji dia Ada kainnya Ada Tuh Kayak gitu guys ya Oke Dan bawahnya nih Aku pake senjanya Makin ini guys Yang Senjanya makin ini Maka yang gini Ini dia tuh Warna biru merah Biru merah Biru merah Biru merah gitu Terus Tiga guys ya Biru merah Lampu depan tadi Kalau misalnya Lampu depan Sini Dan ini Kita bisa Lampu Tembaknya Gitu guys ya Dan untuk Langsung Aku langsung Gak ganti Sama-sama aja Untuk Kerem juga Gak ada yang diganti Sini Gak ada yang diganti Ini udah ganti sih Tapi ini Aku pakenya yang KW Jadi dia tuh Dengan Enak Dan ini Dia buat Speedometernya Buat speedometernya Dia tuh Udah copot Udah copot Jadi Jadi ya Cepot Dan Ini ada Bocor-bocor Bocor oli Disini Ini untuk Keremnya Amat Untuk Keremnya Aku pake Yang Harusnya Yang Oris Tapi Aku pake Yang KW Jadi Jangan Diikutin Ya Teman-teman Semuanya Ini Bener-bener Aman Banget Ada Lampus Ini Kita Lihat Bukain Disini Ini Disini Adalah Laki Kedua Kedua Teman-teman Dinyalain Gini Nah Ini Bakal Mati Kalau Dinyalain Ini Ini Bakal Nyala Laki Keduanya Sini Ada Lampu Nambah Di Geraja Buat Di Bawah Bisa Bisa Lampus Lampus Gini Lampus Zohar year Is With Hai Dan Hanya Melah Mais Karena особ Apakah Why Or An Masih Untuk pakai Jupiter MS ini Kalau misalkan teman-teman masih sendirian Atau masih single itu pastinya worth it banget Tapi kalau misalkan teman-teman udah kalau berkeluarga Atau ini teman-teman tuh pakai N-Max aja aja Karena itu cukup banget buat berkeluarga Kalau misalkan aku pakai ini tuh Emang masih single dan sendirian-sendirian Ini bener-bener enakin banget buat Slap slip karena emang motornya juga kecil dan Tenaganya juga bener-bener gede cukup lah Dengan bodinya itu dan CC nya Dari 135 Kalau misalkan teman-teman review lainnya jangan lupa di subscribe E-post gue semuanya Juga subscribe jika belum Sangpura soon Rampai es teman-teman